Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah anak-anak pada pertemuan kali ini Saya akan coba akan membahas mengenai kartu persediaan barang dagang Nah sebelum kita mulai Perlu diketahui bahwa Kartu persediaan ini digunakan untuk mengetahui atau untuk mencatat Keluar masuknya barang dagang yang ada di gudang Nah keluar atau masuknya barang dagang yang ada di gudang Ini akan dipengaruhi oleh beberapa transaksi Misalnya transaksi penjualan, transaksi pembelian, ada retur penjualan dan ada retur pembelian Itulah empat transaksi yang akan mempengaruhi keluar masuknya barang yang ada di gudang Nah kemudian langkah selanjutnya Untuk mengisi atau untuk meng-input dokumen-dokumen transaksi yang mempengaruhi keluar masuknya barang dagang Ini kita langsung saja Kita masih dengan Udwira Astri Disini akan kita coba kasih contoh Atau kita langsung dengan Apa? Dengan transaksi-transaksi yang ada di Udwira Astri Tahapan pertama untuk mengisi kartu persediaan ini adalah Yang pertama harus kita lakukan adalah kita meng-input persediaan awal Atau saldo awal dari barang dagang yang ada di perusahaan Nah disini ada beberapa kolom Ada beberapa kolom Di dalam kartu persediaan Yang pertama disini ada kolom debt Biasa untuk tanggal ini nomor faktur keterangan Kemudian disini ada kolom in, ada kolom out dan ada kolom bail Kolom in, ini khusus untuk mencatat transaksi-transaksi pembelian dan retur pembelian Dan out itu akan digunakan untuk mencatat transaksi penjualan serta retur penjualannya Nah untuk membedakan meng-input transaksi pembelian dan retur pembelian disini Atau untuk mencatat transaksi penjualan atau retur penjualan disini Yang membedakan adalah Jika ada transaksi pembelian Maka di kolom kuantiti atau jumlah ini Kita isikan dengan nominal positif Jadi kalau misalnya ada penjualan 2 Berarti kita disini ketikan 2 Jika ada retur pembelian 1 unit Berarti disini akan kita tuliskan min 1 Karena arti dari min itu artinya mengurangi nilai penjualan Atau nilai pembelian yang ada Baiklah kita langsung saja Yang pertama langkah pertama adalah Kita masukkan persediaan barang dagang awal Disini kita akan buat kartu persediaan untuk PM300 Ya disini ada 2 jenis barang dagang Artinya nanti kita buat 2 kartu persediaan Yang pertama kita akan buat kartu persediaan untuk PM300 Atau Portage M300 Bahwa disini untuk Portage M300 Ini memiliki persediaan atau saldo Sebanyak 20 unit dengan harga pokoknya 16 juta Berarti disini kita masukkan Langsung saja Disini kita masukkan Yang pertama kita masukkan bulannya Jangan lupa Kemudian karena saldo berarti kita tanggal 1 Langsung saja berarti ke kolom balance Jadi kalau saldo kita masukkan di kolom balance Nah disini Ya kita jumlahnya 20 unit Dengan nilai harga pokok 16 juta Kemudian jumlah nilai persediaannya adalah 20 unit kali harga pokoknya ini Berarti ketemunya disini adalah Tinggal dijumlakan saja oleh kalian Terima kasih Nah ini cara untuk meng-input saldo awal dari kartu persediaan Nah kemudian langkah selanjutnya Setelah kita meng-input persediaan barang dagang untuk Portage ini Yang setelah kita masuk ke transaksi Nah transaksi-transaksi apa saja Masuk di kartu persediaan yang tadi sudah sebutkan Yang pertama adalah Disitu ada transaksi penjualan Pembelian dan Ratur penjualan serta ratur pembelian Nah disini ada faktur tanggal 6 Ini artinya ada transaksi penjualan Karena faktur disini Kalau punya perusahaan kita Atau perusahaan diurasti Artinya transaksi nomor 6 ini Atau tanggal 6 ini Ini adalah masuk dalam kategori transaksi Penjualan barang Kita masukkan disini Baik kita input disini Tanggal 6 Kemudian nomor fakturnya disini Kita masukkan F12 strip 1 Kemudian disini keterangannya adalah Kita masukkan penjualan kepada toko elektro jaya Nah karena penjualan Maka otomatis kita akan masuk di kolom out Setiap ada transaksi penjualan Maupun retur penjualan Kita masuk di kolom out Dengan cara mengisinya disini Ini kita lihat bahwa tanggal 6 Kita menjual 8 unit Ya kita adalah 8 unit portage Dengan nilai harga pokok Dari barang yang kita jual Ini adalah 16 juta Sehingga tanggal 6 Ini akan ada nilai Persediaan barang tangga yang terjual Itu nilai persediaan sejumlah 128 juta Nah setelah selesai meng-input transaksi penjualannya Maka kita masuk ke dalam kolom saldonya disini Pada tahapan awal kita punya 20 unit persediaan Kemudian tanggal 6 ini kita jual 8 Sehingga karena ada transaksi penjualan 8 unit Maka disini persediaan kita berubah menjadi 12 unit 12 unit ini didapat dari 20 unit ini dikurang 8 unit Kemudian price nya harga pokoknya tetap 16 juta Sehingga disini per tanggal 6 kita memiliki nilai persediaan sebesar 192 juta Jadi 12 dikali 16 itu ketemunya 12 dikali 16 juta ketemulah 192 juta Oke ini jika ada transaksi penjualan Kemudian kita masuk ke transaksi yang selanjutnya Kita cari disini Ya disini ada nota kredit Artinya retur ya Tadi seperti yang saya bilang di awal Tadi bahwa retur itu juga akan mengurangi nilai penjualan atau nilai pembelian Nah jika ada transaksi retur seperti ini Gimana cara meng-inputnya ke dalam kartu persediaan Yang pertama kita input dulu tanggalnya Di tanggal 7 disini kita ambil tanggal 7 ini Kemudian kita lihat untuk kode barang PM300 atau Portage M300 Itu berapa yang di retur Ini ada 2 unit Ya ada 2 unit barang yang di retur Sebelumnya kita masukkan dulu fakturnya Kemudian kita masukkan keterangannya disini Sorry Kita masukkan kolom keterangan Deskripsi adalah retur penjualan Nah karena retur kita tetap masuk ke kolom out Walaupun retur itu ada barang Walaupun retur itu merupakan pengambilan barang Atau menambah persediaan Tetapi Dalam meng-input di dalam kartu persediaan Retur itu tetap dimasukkan di kolom out Dengan Atau dengan cara Disini kita input dengan cara Kasih tanda min 2 Ya Jadi jika ada transaksi retur Maka meng-inputnya kita menggunakan Angka min di depannya Atau diberikan tanda min di depan Artinya Min 2 ini Bahwa retur itu dengan min 2 Artinya mengurangi nilai penjual sebanyak 2 unit Seperti itu Oke kita masukkan harga pokok barangnya Sehingga disini ketemulah Nilai returnya Itu sebesar 32 juta Nah ini Kalian kasih dalam kurung Artinya bahwa nilai Retur ini pun akan mengurangi nilai persediaan yang ada Sehingga dengan adanya retur ini Maka perubahan saldo persediaan disini Yang tadinya ada 12 unit barang Karena ada retur 2 unit Berarti disini berubah menjadi 14 unit Karena ada penambahan barang 2 unit Yang dikembalikan ke persediaan Otomatis akan menambah persediaan kita Dan kita masukkan disini harga pokok barangnya Sehingga per tanggal 7 Nilai persediaan kita jadi bertambah 224 juta Jadi seperti itu ya Ini contoh untuk transaksi penjualan Atau retur penjualan Kemudian kita masuk ke transaksi selanjutnya Kita cari dokumen transaksi yang masuk dalam kategori Mana itu penjualan dan mana itu pembelian Ya disini di tanggal 10 Ini ada faktur dengan kop perusahaan itu orang lain Artinya jika ada faktur dengan kop perusahaan lain Itu artinya adalah transaksi pembelian secara kredit Sekarang kita input transaksi pembelian kredit ini Kedalam kartu persediaan Pertama kita input tanggalnya Kemudian kita masukkan nomor fakturnya Dan keterangannya kita ambil PT Jayatek ini Kemudian Karena ini transaksi pembelian Maka otomatis kita harus masuk ke kolom in Artinya ada pembelian Berarti ada persediaan barang dagang yang bertambah di gudang Kita lihat untuk PM nya disini ada 11 unit Yang kita beli Berarti kita input di kolom kuantiti ini 11 unit Dengan nilai pembelian disini kita ambilnya disini 16 juta Oke Kita ambil 16 juta Kemudian sehingga jumlah nilai pembelian Atau nilai pembelian kita sebesar 176 juta Nah dengan adanya transaksi pembelian ini otomatis Saldo kita pun akan berubah Yang tadinya kita punya saldo persediaan sebesar 14 unit Kemudian ada penambahan 11 unit Sehingga disini berubah menjadi 25 unit Oke tetap dengan harga pokok 11 dan 16 juta Sehingga per tanggal 10 kita punya nilai persediaan itu sebesar 400 juta Ya ini jika ada transaksi pembelian secara kredit Oke kita lanjut ke transaksi selanjutnya Kemudian di transaksi selanjutnya ini di dokumen transaksi nomor 13 Ini tanggal 11 Ada nota kredit Atas nama PT.Jayatek Ya jika ada nota kredit atas nama perusahaan orang lain Ini artinya Ada barang yang kita beli karena tidak sesuai Atau barang itu rusak Sehingga barang itu kita kembalikan kepada penjualnya Nah ini nota kredit ini sebagai bukti retur pembelian Karena ada beberapa barang yang harus kita kembalikan Karena tidak sesuai dengan spesifikasi atau mungkin barang itu rusak Oke kita input nota kredit ini Caranya kita masukkan tanggal Kemudian kita masukkan nomor fakturnya Di sini keterangannya adalah retur pembelian Karena ini pengembelian barang atas barang yang kita beli Kemudian jumlah retur yang kita kembalikan ini Untuk portagenya atau jenis barang portagenya satu unit Maka seperti yang tadi saya bilang Jika ada retur maka kita cara meng-inputnya Kita memberikan tanda min di depan angka itu Karena ini satu berarti kita cara menuliskan retur Sebesar satu unit itu cara menulisnya adalah satu Min satu Oke kita masukkan harga pokoknya 16 juta Sehingga nilai barang yang kita retur pun sebesar 16 juta Oke dari adanya retur pembelian ini Itu pun akan mempengaruhi persediaan barang tangan kita Yang tadinya ada 25 unit Karena ada barang yang kita kembalikan otomatis Persediaan kita berkurang menjadi 24 unit Dengan harga pokok 16 juta Sehingga per tanggal 11 ini kita punya nilai persediaan sebesar 384 juta Ya saya rasa kali ini untuk tutorial atau materi daring kali ini Menurut-menurut ini bisa membantu kalian untuk mengerjakan tugas di rumah Dan untuk kartu persediaan dengan jenis barang satelit Itu silakan kalian buat Samakan tanggal transaksinya Hanya disini yang berbeda adalah Nilai atau jumlah Barang yang kita beli atau yang kita jual Itu saja Terima kasih Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih